salam ya teman-teman hari ini kita mengisi resipi yaitu kari ayam nyonya bahan-bahan yang diperlukan ialah ubi kentang, sebuk kunyit, limau purut, daun kari halia, bawang putih, bawang merah dan cili kering ya disini juga saya menggunakan santan ya satu paket santan ya ok sekarang kita start menumis ok kita masukkan minyak ya dan saya lupa juga disini saya menggunakan sebuk curry powder ya ok kita masukkan bahan-bahan kita tadi ya disini saya menggunakan bahan-bahan yang sudah ditumbuk ya saya ingin menggunakan keasliannya ya saya tidak pakai blender, saya tumbuk saja ya kita biar dia sampai matang ya ok kita masukkan rempah kari kita ya sebuk rempah kari ya ok sekarang kita kacau rempah kari kita ya sekarang kita masukkan juga sebuk kunyit ya kalau ada kunyit hidup lebih bagus ya ok kita terus kacau ya rempah kita ya sedikit lama kita sedikit pedas ya kita biarkan dia betul-betul sebati ya bahan kita sudah masak ya sekarang kita masukkan ayam ya sekarang kita masukkan isi ayam kita ya 1 go sekali ya ok kita kacau ya ok kita kacau ya ok sekarang kita masukkan air ya kita kacau sekali lagi ok kita kacau ya ok kita tutup kari kita ya kita tunggu dia masak ok selepas beberapa menit yang berlalu kita cek balik ya kari kita kacau ya biar dia sebati ya ok kita tutup balik ya ok guys kita kacau balik ok kita tutup balik ya ok kita tutup balik ya ok guys sekarang kita cek balik ya kari kita ya tempatnya mendidih ya sekarang kita seasoning dia ya kita masukkan chicken stock kita ya dan sedikit gula ya ok ya tempatnya ok ya tempatnya sekarang kita masukkan daun kari kita ya kita masukkan daun kari kita kita masukkan habis ya disini juga saya menggunakan daun lima burut ya kita koyakkan ini macam ya sebab kalau kita masak kari kita gunakan daun lima burut ya kita ambil daun saja ya batangnya kita buang ya batangnya halus nih ok kita kacau balik ya ok kita tutup balik ya sehingga ubi kentang kita betul-betul masak ya alright kita cek balik kari kita ya wow mantap guys wow mables mables sekarang kita masukkan santan ya kita pelahankan api kita kita masukkan santan ya alright kita kacau ya wow mables guys mables harum baunya guys oh kari kita masak sudah ya alright ok guys ok guys sekarang kita tes kari kita ya apa rasa dia ya macam mana rasanya supah disimpa santan ya mantap guys hmm mables 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 sebati ada bau daun lima burut ya kalau ada daun kunyit pun kita boleh simpan juga ya oh nice guys kari kita masak sudah ya alright teman-teman kalau kita tengok kari kita pucat ya kita simpan minyak yang betul-betul panas ya kita tuangkan minyak panas ya itulah dia supaya kari kita tidak nampak pucat ya kita tuangkan minyak ya minyak yang betul-betul panas ya inilah rupanya guys kari kita ya alright pables ini ini us